Presiden Amerika Serikat Joe Biden masih yakin mendapat banyak dukungan warga untuk mengalahkan Donald Trump di pemilu 2024. Ia pun berkeras tidak mau mengundurkan diri dari pencalonannya di pemilihan Presiden Amerika Serikat. Padahal jajak pendapat justru berkata lain dan menunjukkan pemilih demokrat menginginkan Biden mundur dari pencalonannya. Jajak pendapat ABC News, The Washington Post, Ipsos yang dirilis pada Kamis 11 Juli 2024 menunjukkan 62 persen responden yang diidentifikasi sebagai pendukung demokrat mau Biden mundur dari pencalonan. Bahkan hingga 54 persen responden yang pernah memilih Biden juga meminta dia mundur. Meski demikian Biden merasa desakan mundur hanya dari segelintir elit partai terutama tokoh demokrat di dalam dan luar partai. Mereka diantaranya menjadikan penampilan Biden di acara debat calon Presiden melawan Trump pada 28 Juni 2024 sebagai amunisi untuk menyuruh Biden mundur. Sejumlah elit partai demokrat secara halus menyarankan Biden berhenti mencalonkan diri. Beberapa antara lain ialah Ketua DPR AS 2019-2023 Nancy Pelosi dan Senator Peter Welch dari Vermont. Dari kalangan elit sosial ekonomi yang juga meminta mundur antara lain penyokong dana partai demokrat, aktor George Clooney dan pelawak Stephen Colbert. Biden melampiaskan kemarahannya dengan menyebut dirinya sudah kesal dengan para elit partai demokrat yang memintanya mundur dan bersikap seolah mereka tahu segalanya. Biden juga menantang mereka untuk mencalonkan diri dan melawannya di konvensi partai demokrat. Sementara itu dalam jajak pendapat majalah Newsweek dengan YouGov menunjukkan wakil Presiden AS Kamala Harris menempati posisi terata sebagai calon potensial peganti Biden. Jajak pendapat ini digelar 7 hingga 9 Juli 2024 dan menunjukkan 73 persen responden menyetujui Harris sebagai jagoan baru demokrat. Meski demikian Harris belum menunjukkan tanda-tanda akan menantang Biden di konvensi. Harris menyatakan masih setia mendukung Biden maju untuk masa jabatan kedua. Adapun konvensi demokrat berikutnya dijadwalkan pada 19 Agustus 2024. Apabila di konvensi itu ada penantang yang maju melawan Biden dan menang, ia bisa maju ke Pilpres 5 November 2024. Lumpad